Selain penyiraman dan pemberian pupuk, tanaman juga harus dikontrol agar terbebas dari segala jenis hama agar pertumbuhannya tidak terganggu. Berbagai hama seperti kutu putih yang sering terdapat di tanaman aglorema dapat mengganggu pertumbuhan tanaman karena mengambil nutrisi yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh, serta menghalangi papar sinar matahari yang seharusnya didapatkan oleh tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi teman-teman dengan saya Rijal Maulana dari channel Kios Tanaman Hias. Dan di video kali ini ada permintaan dari salah satu subscriber yang meminta cara merawat aglonema supaya tidak terkena hama kutu putih yang biasanya menempel di daun-daun. Dan di video kali ini saya akan memberikan dua tips atau dua cara untuk membasmi kutu putih yang terdapat pada daun aglonema. Yang pertama teman-teman bisa menggunakan deterjen dan dilarutkan ke dalam 500 ml air. Kemudian yang kedua bisa memanfaatkan puntung rokok dan direndam di 250 ml air dan didiamkan selama satu malam. Langkah selanjutnya campurkan deterjen yang tadi sama air rendaman hasil dari puntung rokok tersebut. Perbandingannya 250 ml air rendaman putung rokok dan yang kedua 500 ml rendaman deterjen. Kemudian langkah berikutnya adalah larutan air deterjen dan putung rokok tadi diusapkan menggunakan spon yang agak halus. Dan sponnya banyak dijual ya teman-teman seperti spon untuk mencuci piring. Setelah selesai teman-teman mendiamkannya selama 30 menit. Kemudian dibersihkan dengan menggunakan air bersih untuk menghilangkan residu dan deterjen tadi. Dan insya Allah hasilnya akan memuaskan dan membasmi kutu putih tadi secara cepat. Oke teman-teman itulah informasi cara membasmi kutu putih yang terdapat pada daun aglonema. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya Rijal Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.